Mengapa muhajir langsung cabut izin Yayasan ACT untuk kumpulkan dana? 5 tahun, selain pidana penjara, anggota organi Yayasan tersebut juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Ya kalau memang benar ya nanti diusulkan aja jadi usul-usul inisiatif DPR, nanti kita lihat naskah akademiknya, lalu kemudian nanti kita akan ajukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Kasus-kasus seperti ini harusnya kemudian juga membawa kami yang di DPR dan juga pemerintah sebagai pemerintah undang-undang untuk mengatur bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu itu yang namanya kita nanti definisikan Apakah pemerintah atau institusi yang lain, termasuk kemungkinan misalnya memberikan kewenangan kepada BPK gitu ya dalam satu undang-undang gitu ya untuk melakukan audit, audit investigatif ya. Sehingga kalaupun ada satu yang menyimpang, yang lain-lain itu kemudian tidak jadi was-was. Nanti korban berikutnya saya gara-gara ada katakanlah menyimpang sedikit atau apa begitu. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan alasan mengapa dia sebagai Menteri Sosial AD Interim langsung mencabut izin yayasan aksi cepat tangga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 133-HUK-2022 tanggal 5 Juli 2022. Tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan aksi cepat tangga di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD Interim Muhajir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhajir, pemerintah bukan membubarkan ACT, namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diruga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhajir juga memotong sumbangan untuk bencana alam padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bares Krim Polri. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Kepat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri. Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005-2019 dan Ketua Pembina Tahun 2019-2022 Ibn Kajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Hariana Hermen sebagai Pengurus Yayasan ACT tahun 2019 dan Anggota Pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir, Novari Adi Imam Akbari sebagai Anggota Pembina Yayasan ACT periode 2019-2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Kepatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadi Raksus Baris Krim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR, ahli waris korban kecelakaan pesawat JT-610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai 138 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar 103 miliar rupiah. Sisanya 34 miliar rupiah digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriana Hermain, dan Friandi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai. Dengan peruntukannya yaitu pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah untuk program Bigfoot Bus 2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar rupiah. Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar rupiah, untuk dana talangan Sivicun 3 miliar rupiah, dana talangan PT MBGS 7,8 miliar rupiah, sehingga totalnya 34,6 miliar rupiah. Selain itu juga Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dan masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-23 persen. Ada pembesaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar 400 juta rupiah, Ibnu Khajar 150 juta rupiah, Hariana Hermain 50 juta rupiah, dan Novari Adi 100 juta rupiah. Akal-akalan tersangka kasus ACT 15 tahun sunat uang donasi 450 miliar rupiah. Pelan-lahan modus para tersangka untuk memotong uang sumbangan yang diterima yasan aksi cepat tanggap sejak berdiri pada 2005-2020 dibongkar oleh Badan Researcher Kriminal Polri. Sebelumnya penyidik pada Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus, Baris Kriminal Polri juga mengungkap soal dugaan penyelewangan dana dari ahli waris korban kecelakaan pesawat lain RJT-610 oleh ACT. Uang para ahli waris korban yang diduga diselewankan itu sebesar 34 miliar rupiah, dari total 137 miliar rupiah yang diberikan Boeing. Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, pada 29 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, membuka tentang bagaimana cara ACT memotong uang sumbangan hingga 450 miliar rupiah dalam kurung 2005-2020. Menurut Ramadan, uang sumbangan yang dikumpulkan oleh ACT dalam waktu 15 tahun itu jumlahnya mencapai 2 triliun rupiah. Dari para tersangka kata Ramadan, uang sebesar 450 miliar itu digunakan untuk operasional ACT. Ramadan menjelaskan ACT menerapkan sistem pemotongan donasi 20-30% mulai 2015. Sedangkan pada 2015-2019, ACT memotong dana donasi sebesar 20-30%. Kemudian, sejak 2020 hingga tahun ini, ACT memotong uang donasi sekitar 30%. Uang sumbangan yang disunat untuk operasional oleh ACT itu diantaranya diduga masuk ke kantong para tersangka dalam bentuk gaji. Bahkan, gaji para tersangka tergolong fantastis, yakni puluhan hingga ratusan juta. Sampai saat ini, Baris Krim Polri menetapkan empat tersangka terkait kasus itu. Mereka adalah Ahyuddin selaku pendirik sekaligus Presiden ACT tahun 2005-2019, yang saat ini menjabat Ketua Pembina ACT. Lalu, Ibnu Kajar selaku Presiden ACT sejak 2019 saat ini. Kemudian, Haryana Hermain selaku pengawas ACT tahun 2019, yang saat ini menjadi anggota Pembina ACT. Serta anggota Pembina ACT tahun 2019-2021. Dan Ketua Pembina ACT saat ini, Novady Adi Imam Akbari. Mereka dijerat pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP atau pasal 45A ayat 17 pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Subsidik pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Jopasal 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya, dikenakan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan TPU Jopasal 55 KUHP Jopasal 56 KUHP. Kempat tersangka itu kini ditahan di rumah tahanan baris krim Polri selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Alasan Muhajidit cabut izin pengumpulan sumbangan ACT kalau baru buka pintu diingatkan. Kalau bawa hasil curian harus dikejar dong. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan alasan mengapa ia selaku Menteri Sosial AD Interim. Langsung mencabut izin yayasan aksi cepat tanggap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 seles HUK seles 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan aksi cepat tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD Interim Muhajidit Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhajidit, pemerintah bukan membubarkan ACT namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhajidit juga memotong sumbangan untuk bencana alam padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Baris Krim Polri. Penyedik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khususus Baris Krim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Keempat orang tersebut adalah Ah Yudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005-2019 dan Ketua Pembina Tahun 2019-2022. Ibn Khajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini Hariana bermain sebagai Pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir, Novariyadi Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT periode 2019-2021 dan Ketua Pembina Periode Januari 2022 saat ini. Kepatnya diduga melakukan pidana atau pengelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadi Reksus, Baris Krim Polri Kombes Poli Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pasal JT-610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai Rp138 miliar kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar Rp103 miliar. Sisanya Rp34 miliar digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pemurus ACT Ahyuddin, Ibnu Kajar, Haryana Hermain, dan Nofriandi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pengadaan armada truk kurang lebih Rp2 miliar untuk program Bigfoot Bus Rp2,8 miliar kemudian pembangunan pesantren beradaban Tasik Malaya Rp8,7 miliar kemudian untuk komerasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar untuk dana talangan CV Cun Rp3 miliar dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar sehingga totalnya Rp34,6 miliar Selain itu juga, Ayuddin dan rekannya melakukan pemotongan dana donasi, dana masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-23 persen ada perbesaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Kayudin sebesar Rp400 juta Ibnu Kajar Rp150 juta Haryana Hermain Rp50 juta dan Nofriadi Rp100 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!